selamat sore teman-teman kali ini saya akan sedikit berbagi tentang tutorial cara membuat jemuran handuk dengan memanfaatkan pipa-pipa bekas sumur oke jangan teman-teman, check it out kali ini saya akan memanfaatin bekas pipa-pipa ini yang tidak terpakai untuk menjadikan alat yang berguna kita butuhkan 4 pipa yang berukuran 80 cm dan ini 5 pipa yang berukuran 75 cm oke setelah itu selanjutnya kita potong pipa menjadi kecil-kecil yaitu ukuran 5 cm ini fungsinya sebagai penghubung nanti antar pipa dan kita juga siapkan T ini sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 10 10 piece T dan untuk L kita butuh 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 L nya lalu pipa pralon berukuran 15 cm 2 piece ini nanti ini nanti juga buat untuk alat penyambung bagian bawahnya ini oke kita mulai merangkai ini semuanya oke kita mulai merangkainya kita buat landasannya dulu atau dasarnya dulu jadi yang tadi 15 cm kita sambung dengan T lalu kita ambil yang kecil ini yang 5 cm tadi kita sambungkan juga setelah itu kita ambil T lagi kita sambungkan juga T nya lalu kita sambung pinggirnya dengan yang ukuran 5 cm lagi nah kita jadi seperti ini lalu kita sambung dengan L L nya kita menghadap ke arah ke sana nanti kita sambungnya ke sana oke seperti ini lalu kita sambung dengan L lagi sebelah sini harus kenceng ya teman-teman ya biar tidak gerak lebih baik kalau mau lebih kenceng lagi pakai lem lem pralon itu bisa dibeli di toko bangunan oke setelah jadi seperti ini kita ambil yang ukuran paralon panjang ukuran 75 cm sambung-sambung lagi disini oke lalu kita buat lagi yang seperti ini disebelah sini ya nanti ya kita buat lagi seperti itu tadi kita pakai sambungan 5 cm pakai L kita pakai sambungan ini lagi ya yang 15 cm oke yang ini yang T nya itu menghadap ke atas teman-teman ya T nya menghadap ke atas oke lagi kasih T lagi ingat menghadap ke atas jangan ke bawah jangan ke samping atau berlawanan lancangan oke sambung lagi layan terakhir kita sambung dengan L oke setelah seperti ini kita gabung dengan yang tadi nah kita jadi bagian dasarnya oke setelah jadi bagian dasarnya kalian boleh buat bagian atasnya dulu atau kalian sambung ini kaki-kakinya tapi saya buat bagian atasnya dulu oke yang ini selesai buat yang bagian atas karena nanti ada 3 sekat jadi pesan dengan seperti ini kita sambung kecil lagi kita sambung kecil lagi kita sambung kecil lagi si L nah kita sudah bentuk seperti ini kita buat satu lagi yang seperti ini lagi oke bentar teman-teman salah ini ini harusnya menghadap seperti ini karena ini nanti yang kena dengan bawah ini yang kita sudah mencari di sini kita sudah mencari menggunakan kita sudah mencari untuk menggunakan yang kita sudah mencari seperti ini ya teman-teman saya lihat ya seperti ini lalu kita pakai yang 757575 cm sambung seperti ini bagian tenangnya selamat menikmati Terima kasih. Lalu kita pasang kaki-kakinya tadi, ini yang bagian bawah, kita pasang kakinya, oke tabuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ya, seperti itu cara pembuatannya tentu mudah, jadi barang-barang bekas tentunya juga bisa lebih bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.